Oke kembali lagi ya di channel Youtube Bimbel P3K Pak Amir Klik saja di Google Klik saja di Youtube Bimbel P3K Pak Amir Itu langsung keluarlah Maka share ke teman-teman guru Subscribe Dan tontonlah Kalau menurut Bapak Ibu ini baik Oke Part 11 ya Penilaian situasi kerja sederhana Atau situasional Jatmen test SJT Literasi hot Seleksi ISN P3K Guru 2023 P2 P3 Konsep soal SJT nya sama Sekali lagi konsep soal SJT nya sama Oke sebelum kita ke soal Sebelum kita ke soal Kita kasih informasi dulu ya Biar enak Oke kalau mau ikut Bimbel silahkan ya Atau mau ikut Bimbel Silahkan dihubungin aja chat ini ya Atau yang ini juga boleh Dihubungin aja Karena waktunya masih ada 1 bulan lagi ya Atau kalau misalnya jatuh lagi di akhir Masih ada waktu sampai 1,5 bulan lagi Oke yang didapat adalah modul materi Modul materi soskul Modul materi manajerial Modul materi SJT Tryout soskul Tryout manajerial Gabungan materi Tryout manajerial soskul Tryout chat Ya Jumnya 15 kali Silahkan dihubungin aja ya Dihubungin aja Kalau yang bagi mau ikut Bimbel Oke Atau silahkan Ya intinya Kalau mau ikut Bimbel silahkan Yang terpercaya Yang menurut Bapak Ibu bisa dipercaya Ikut Ya kenapa Karena biar paham soal-soal yang akan diujikan di IP3K Oke Kita Ini ya Ini ujiannya ya Ujiannya masih tanggal ini ya Tanggal 8 ya Dari 10 November ya 10 November sampai 4 Desember Kita pengumuman hari Minggu ya Pengumuman seleksinya hari Minggu ya Tanggal 15 Oktober ya Pengumuman seleksinya Oke Oke ya Ada kemarin tuh ya Tentang yang namanya pak Kalau jumlah pelamarnya Lebih sedikit daripada jumlah Formasinya Apakah langsung dia P3K Ya insya Allah ya Insya Allah dia hanya ikut ujian saja Untuk P2, P3 Karena tidak ada passing grade ya Karena P2, P3 tidak ada passing grade Insya Allah dia langsung P3K Ketika jumlah formasinya Lebih banyak daripada jumlah pelamarnya Contohnya ini Formasi 5 Pelamarnya cuma 1 Maka dipastikan P3K Insya Allah hanya ikut ujian saja ya Guru IPS ya 22 formasinya Pelamarnya 12 Langsung P3K Ini juga P3K Ini juga P3K P3K, 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 P3K Ini P3K, ini P3K Pak dari mana dapat ini ya pak Dari mana dapat ini update jumlah pelamarnya pak Ya dari BKD SDM ya Dari BKD SDM setempat Minta saja ya Minta saja di BKD SDM Kabupaten masing-masing Atau kota masing-masing Atau provinsi masing-masing Minta saja itu datanya sudah ada ya BKD SDM masing-masing Itu datanya sudah ada Tinggal diminta saja Karena kan itu pelayan publik Maka harus memberikan data ya Jadi Betapa nikmatnya P3K tahun-tahun ini ya Kenapa kuotanya besar Pelamarnya untuk beberapa kabupaten itu Sedikit ya Atau Ada juga yang tidak ada Kuotanya Atau tidak ada bisa mendaftar P3K itu saja Oke lah itu Sebagian Tapi banyak yang Banyak sekali Kuota yang Apa namanya Yang lebih banyak Daripada pelamarnya Terutama di Jambi Terutama di Jambi itu Ya kebanyakan Kayak kota Jambi ini ya Ini sudah Banyak yang P3K Pak Seperti apa Kalau pelamarnya lebih banyak Kalau pelamarnya lebih banyak Daripada kuota Ya kita harus bersaing Tinggi-tinggian nilai Di antara P2 P3 Oke ya Dimana nyarinya BKD SDM ya Di BKD SDM Atau bisa juga ya Atau bisa juga nanti ke web ini Tapi kalau di web itu Di web CASN Cuma tahu berapa formasi sisa Berapa formasi sisanya Oke Kalau di kota Cerebon ya Kota Cerebon ini semuanya ada selisih Maka bersaing semua Tapi bersaingnya tidak terlalu banyak Kecuali guru kelas ya Guru kelas bersaingnya banyak Oke Bersaingnya tidak terlalu banyak P2 P3 Jadi bisa saja ya Bisa Alhamdulillah ya Bersaingnya tidak terlalu banyak Ya dulu sih Peluangnya lebih besar Oke Atau gini ya Atau kita ke web SACN ya Kita ke web SACN Kita masuk kemari ya Contohnya ini lah Contohnya ya Contohnya misalnya kita buat dulu Pemerintah Pemerintah Jambi aja lah kita bikin Jambi Promisi Jambi ya Promisi Jambi Cari Perhatikan ya Guru matematika ya Guru matematikanya ya Guru matematika kita lihat Ini ada di disabilitas ada ya Jumlah formasinya sisa 10 Kita lihat ya Kita lihat di ini ya Di apa namanya Di edarannya ya Di edarannya kita lihat Edarannya disini edarannya Guru matematika Guru matematika Sini ada Berapa disini Guru matematika Matematika Oke ini ya Guru matematika Ya 235 kuatanya Sedangkan itu Sisa 10 Maka Kemungkinan besar Kemungkinan besar Ini guru matematika Semuanya Diangkat menjadi P3K ya Kemungkinan besar Diangkat menjadi P3K Kita lihat lagi Guru bimbingan konseling Guru bimbingan konseling Awalnya berapa Sini awalnya Awalnya BK sini Di promosi Jambi Itu ada yang namanya Bimbingan konseling BK nih 115 awalnya Tapi disini sisanya 8 Maka dipastikan Yang daftar aja Ikut ujian Ikut ujian ya Hanya ikut ujian Mungkin sudah jadi Jadi kemungkinan buruknya Dia gak ikut ujian Baru gagal Tapi kalau ini ya Kemungkinan besar Dia ikut ujian Ya Jelas lah Ada kelebihan Formasi sisa Maka dipastikan Dia P3K Ya disabil Pak ada disabilitas Pak? Iya Kalau ada disabilitas Paling sedikit Paling sedikit Nah sama seperti ini Guru manajemen Pekantoran Tidak ada disabilitas Nah ini dipastikan 100% Sisanya 8 Sisanya 8 Di guru Manajemen Pekantoran Kita tengok ya Kita tengok di ini Berapa kuotanya Kuotanya disini Manajemen Pekantoran Manajemen Pekantoran Manajemen 23 23 Sisanya 8 Masih ada sisa 8 Berarti Otomatis lah 100% Kecuali dia Ada masalah Atau Atau Dia meninggal Cuma meninggal Yang bisa mengalahginya Jadi P3K Sisanya 8 Kuotanya awal 23 Sisanya 8 Maka yang daftar itu Hanya 15 orang Berarti 15 orang itu Dipastikan Masuk menjadi P3K Oke ya Seperti itu ya Pak Jadi kalau kuota yang sisanya 0 Pak Sisa 0 Ya bersaing ya Kalau sisanya 0 Makin jauh kita Makin malah Kalau sisanya 0 Berarti bersaing Kalau sisanya 0 Berarti bersaing Tinggi-tinggi nilai Tinggi-tinggi nilai Bagi P2 P3 Tidak ada P3K Oke ya Itu saja informasinya dulu Kita lanjut ke soal Kita lanjut ke soal Part 11 Part 11 Mengenai SJT Part 11 Mengenai SJT Kita bahas ya Nomor Nomor 1 Berdasarkan hasil evaluasi Yang diisi oleh peserta didik Banyak yang mengeluhkan Sikap Anda Dalam mengajar Yaitu terlalu sering Memberikan tugas Kepada peserta didik Meskipun begitu Banyak pula peserta didik Yang lebih memahami materi Setelah mengerjakan tugas Yang Anda berikan Langkah yang sebaiknya Anda ambil Setelah mengetahui Hasil evaluasi itu adalah Ya bagaimana kita kan Dia sisanya mengeluh Kita harus dengar keluhan siswa Berarti kita harus Diskusi lagi dengan siswanya Oke bertanya kepada kepala sekolah Gak usah lah ini ya Tetap memberikan banyak tugas Ini kurang baik ya Cara cepatnya Bandingkan A dengan B Bahasanya dan Diksinya juga gak Gak baik Maka salahkan langsung Mencoba mengurangi jumlah Ya ini baik ya Baik Bandingkan C sama D Menghentikan pemberian tugas Jangan ya Jangan Jadi lebih baik C ketimbang E Membuat kesepakatan dengan siswa Mengenai proses pembelajaran Dan dampaknya Oke ini bagus Jadi yang paling baik adalah Kita buat kesepakatan Ya tugasnya seperti apa Biar enak ya Jadi 5 disini ya 5 disini 4 disini Oke Yang 5 nya di E Kita lanjut ke soal berikutnya Suatu hari Suatu hari Orang tua Siswa yang rumah tempat tinggalnya Tidak begitu jauh Dari sekolah Meninggal dunia Sebagai wali kelas Apa yang Anda lakukan Oke tidak begitu jauh ya Jadi sekolahnya IT Rumahnya itu dekat dengan sekolah Ya kita harus datang lah Ya kita harus datang ke Kunjungan ke siswa tersebut Karena orang tuanya meninggal Itu memberikan Rasa simpati dan empati kita Memberi pengumuman Agar para siswa memberi donasi Oke ini bagus Tapi belum lagi Tapi melakukan kunjungan Bersama tim guru Ini paling bagus ya Paling bagus Memberikan donasi Bagus juga Memberikan Memberi bantuan Untuk mengumpulkan donasi Bagus juga Melakukan kunjungan Dengan permukaan siswa Dan memberikan donasi Yang terkumpul Yang terkumpul Ini bagus juga Tapi yang lebih bagus adalah Kita adalah tim guru Karena rumahnya dekat Kita sebagai sekolah itu Ada rasa yang luar biasa Penghargaan kepada siswa Yang sekolahnya dekat Kecuali jauh Nanti jawaban Jawaban 5 poinnya disini 5 poinnya disini 5 poinnya di B Kalau 4 poinnya Pasti yang di E Oke kita lanjut Ke soal berikutnya Tahun ajaran baru Ya tahun ajaran baru Sudah berlangsung Selama 7 bulan Namun buku paket Yang seharusnya dibagikan Secara kolektif Pada semua peserta edik Belum datang Hal ini membuat Para peserta edik Merasa kesulitan Dalam belajar Bagaimana Anda Menyikapinnya Ya bagaimana Kita menyikapinnya Ketika buku paket Belum datang Kita harus kasih Yang namanya Sebuah modul Atau sebuah Ada namanya Lembaran Atau namanya PDF Atau apapun itu Kita kasih ke siswa A. Melaporan kepada pas sekolah Ya udah tau lah Kondisinya ini kurang baik Membuat rangka materi Pelajaran dan soal latihan Selanjutnya dibagikan Kepada peserta edik Agar terdapat tetap belajar Ya ini baik ya Lebih baik B ketimbang A Makanya ini salah Meminta pada peserta edik Untuk melakukan belajar kelompok Dengan materi Yang sudah pernah dibagikan B lebih baik Salah juga Meminta peserta edik Untuk meminjam buku paket Dari kakak kelas Agar tetap dapat belajar Yang ini kurang lah Lebih baik yang B juga Meminta maaf Kepada peserta edik Karena keterampilan buku paket Dan meminta untuk bersabar Ya kurang Berarti 5 poinnya di B Kira-kira 4 poinnya Jadi jawaban Kita cari jawaban 5 sama 4 Biar enak 5 sama 4 Kita lanjut ke soal berikutnya Anda ditugaskan Untuk mewakili sekolah Anda Menjadi ketua panitia Perlombaan pramuka Tiga kabupaten Bersama dengan beberapa Rekan Anda Yang menjadi anggota Tugas dari seorang anggota Adalah mengkoordinir Dan mendata Sekolah asal mereka Yang akan mengikuti Lomba pramuka Namun Rekan Anda ini Bersikap seakan Menyebelikan tugasnya Ia selalu mengumpulkan Data-data dan berkata Sekolah di waktu Yang mendekati batas akhir Oke Teman Anda sepilih Berarti kita teman Anda sepilih Sebagai kita ketua Kita harus Ya kita harus Mengeblengnya Atau namanya Menasehatinnya Atau menegurnya Tidak seperti anggota-anggota Dari sekolah lain Yang selalu mengumpulkan Data tepat waktu Hal tersebut Membuat Anda Berasa tidak nyaman Karena Anda Dan rekan Anda Berasal dari sekolah yang sama Apa yang akan Anda lakukan Oke Kita sebagai ketua ya Bagi ketua Anggota kita ini Menjepilikan Berarti kalau Menjepilikan itu ya Kita harus menegurnya Sebagai ketua Maka jawaban ini Melaporkan jangan dulu ya Melaporkan jangan dulu Menegurnya ini baik Menasehatinnya ini baik Menyuruhnya ini baik Menasehatinnya ini baik Oke Ada empat jawaban yang baik ya B Menegurnya dengan tegas Untuk dapat bekerja secara profesional C Menasehatinnya untuk Bekerja secara profesional Dengan mengatur waktu Sehingga dapat Menyesuaikan pekerjaan waktu Oke Lebih baik yang C Ketimbang yang B D Menyuruhnya untuk Bekerja dengan cepat Agar tidak memberikan Kesan buruk dari sekolah-sekolah yang lain Oke Lebih baik yang C Ketimbang yang D E Menasehatinnya untuk Bekerja dengan cepat Agar pekerjaan cepat Terselesaikan Tepat waktu Oke Baik juga Oke Lima poinnya pasti di C Lima poinnya pasti di C Oke Empat poinnya mungkin di E Kita lanjut ke soal berikutnya Soal terakhir Anda adalah seorang guru Yang bertugas di sebuah Sekolah negeri kecil Ingat Sebuah sekolah negeri kecil Suatu ketika ada undangan Penawaran untuk mengikuti Pelatihan dalam rangka Meningkatkan kualitas guru Pelatihan membutuhkan Biaya pendaptaran Sedangkan sekolah Tidak dapat biayanya Karena keterbatasan dana Maka Anda Akan menanggapi Hal tersebut adalah Oke ini kita Namanya Pengembangan diri Pengembangan diri Pelatihan ya Maka kita harus hadir ya Kita harus hadir Maka carilah yang hadir Yang hadir Mencari materi internet Oke ini tidak hadir Maka salahkan Berusaha mencari bantuan Oke ini hadir Berinisiatif Oke Mengeluhkan penangan dana Ini hadir Mempertimbangkan untuk Tidak menghadiri Salah ya Mengeluarkan dana sendiri Baik Oke Jadi ada tiga jawabannya Tiga jawaban yang Yang kita rasa disini Yang lebih baik ya Daripada jawaban A dan D Maka kita cari jawaban yang datang ya Yang datang disitu ada biayanya Berusaha mencari bantuan dana Dari luar sekolah Misalnya dengan mencari sponsor Atau Yasa Pendidikan Ini kurang nih C Berinisiatif untuk melakukan Pengalangan dana Dengan semua guru di sekolah Selanjutnya dilakukan gihiran A ini baik B baik C ketimbang yang B Maka ini mungkin Lima poin disini E mengeluarkan dana sendiri Oke ini kurang baik Dana sendiri Beri baik Yang C Baru empat poinnya disini Tiga poinnya Di B Oke ya Untuk hari ini itu saja ya Untuk part sebelasnya Semoga bisa di Semoga bisa di share ya Ke guru-guru Atau grup-guru di seluruh Pro Indonesia Seluruh Indonesia Share lah Share lah video ini Ke seluruh Indonesia Biar mendapatkan Share Ke seluruh Indonesia Saya harapkan ya Untuk bisa mendapatkan Cara-cara cepat ya Untuk menjawab soal JT Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Bersama Pak Amir ya Pak Amir Biar bagaimana Menjawab soal itu Dengan cara-cara Yang tidak Pusing ya Tidak bertile-tile Langsung aja Lihat jawaban Dengan masalah Share lah Ke seluruh Indonesia ya Karena saya sudah Meluluskan ribuan Mungkin P3K Seluruh Indonesia Ribuan CPNS Seluruh Indonesia Ribuan UP Khususus guru SD Seluruh Indonesia Jadi share Ring ini Ke seluruh Indonesia Terima kasih Bagi yang meng-share-nya Terima kasih bagi yang telah Mendukung channel Youtube Bimbel P3K Pak Amir Dan telah menyebabkan Ke grup-grup Seluruh Indonesia Dan terima kasih Telah Apa namanya Menjadi member Bimbel saya Karena itu Luar biasa ya Dukungannya Oke Saya akhiri ya Saya akhiri Kalau ada misalnya Link dan saran Bisa kemari ya Atau komentar Di video YouTube ini Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh